Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Selamat datang, selamat bertemu kembali Dengan saya Aries China Tidak henti-henti dan bosan-bosannya Saya selalu ingatkan buat kita semua Tetap menjaga protokol kesehatan Dimanapun kita berada Pake masker, cuci tangan Dan selalu menjaga jarak Hari ini Hari ini saya mau buat video reaksi Dari Reza ya Kita lagi masih tetap Dengan Reza Reza Jen Reza Jeneponto Bagus juga itu disingkat Reza Jen Oke kali ini saya mau buat dia Menyanyi atau main Tapi dia menyanyi ya Maksudnya Nyanyi dengan satu Group band yang namanya Hat Hans Hat Hans Nah itu mereka main nyanyikan lagu Putus Terpaksa Putus Terpaksa ini saya sudah buat Juga ya di video saya sebelumnya itu Bisa dicek ya Itu lagu dari Zayana Zayen Seorang Salah satu diva dari Malaysia juga ya Penganyi All Singer Tapi suaranya yang pasti dia Sangat luar biasa Halo Maci Zayen Suaranya bagus Love you Maci dari Malaysia Suaranya diva juga Oh ya Lagu ini ciptaan dari Ya itu kemarin kemarin Kita sudah tahu lah ya Dari Pakci Sahari Amri Oh ya Sebelumnya ya Buat teman-teman semua Jika kalian Suka dengan video ini Silahkan Like Comment di Bawah ya Di bawah Kemudian Yang baru mengenal Silahkan untuk Subscribe Oke Terima kasih sebelumnya Buat teman-teman semua Semoga kita tetap sehat Tetap semangat Dalam menjalankan Aktivitas-aktivitas kita Oh ya Seperti di video saya sebelumnya Juga saya sudah Mengingatkan bahwa Lagu ini Memang Nada-nadanya itu Tinggi banget Ada di Part-part yang tentu itu Yang Rapat ya Ini itu Rapat Kemudian Nadanya itu Tinggi banget Dan Kalau saya lihat Putus terpaksa ini Tidak banyak ya Yang meng-covernya Karena memang Nadanya tinggi Dan sangat sulit Dan ada yang Penyanyi-penyanyi Jebolan apapun Ya Karena suka Menyanyi ini Suka Keselek ya Karena memang Lagu ini Banyak sekali Nada-nada tingginya Dan Tapi kalau Kita lihat Teresa Menyanyikan lagu ini Dia itu sangat Dalam posisi duduk Maupun berdiri Itu sangat Sangat Ter Tidak terlalu Apa nama Tidak terlalu keras Apa nama Ini ya Mau dibilang apa ya Poster Tubuh ya Maksudnya Tidak seperti Gerakan tubuhnya Yang Kayak Nah Gitu Jadi Karena memang Nada-nada Risa sendiri Suaranya itu Sudah Sangat tinggi Karakter vokalnya itu Tinggi Dan dia Tidak harus Buka mulut Sampai Sebesar-besarnya Walaupun Di Nada-nada tinggi pun Dia buka Mulut yang dibuka Dia itu Tidak harus Seperti Ya Gitu ya Tidak sebesar Itu Jadi Walaupun Dia Nada-nada tinggi Dia buka mulutnya Standar aja ya Itu mungkin Karena Karakter vokalnya Yang melengking Nah itu Salah satu Sisi atau Keuntungan Dari orang-orang yang Vokalnya Nyari melengking Itu begitu Mereka Walaupun Suara mereka Tidak tebal Tapi karena Timbera suaranya Nyari melengking Jadi Tidak sampai Mereka Buka mulut Yang sebesar-besarnya Nah itu Salah satu Keistimewaan Dari penyanyi-penyanyi Oke Oke Saya kira Tidak berlama-lama ya Kita langsung Menyapa Ya Reza White Atau Fit Atau Dengan Hatta Hans Putus terpaksa Lagunya Sang Diva Ziana Zain Ciptaan Pak C Sarih Amri Kita Check it out Sarih Amri Perubahan Setelah Jelas Terbukti Sesuatu Yang Terlarang Menjadi Teman Hidupu Selain Aku Oh Jadi Lagu ini Pada song Awal saja ya Sudah Sangat Pada Baik Kedua Sudah Sangat Sangat Tinggi Nadanya Jadi memang Tidak Tidak banyak Penyanyi Yang Main Cover Lagu ini Dengan Perubahan Neng 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 Sudah Lumayan Tinggi Tidak Tidak Kalau Yang Itu Suaranya Ada Kalau penyanyi-penyanyi yang bersuara tebal Mending Menggelegar Kadang Menyanyi lagu ini Agak Agak bisa Keselek Itu Bisa Set Tapi Kalau suara yang tidak terlalu tebar Melengking Nyaring Nah Itu Menyanyi lagu seperti Slow Rock Enak banget Dengarnya Apalagi Karakter Reza yang kita tahu Suaranya itu Sudah Mirip banget ya Sama Suara Niki Ardila Nah Suara-suara seperti itu Enak banget Kalau nyanyi lagu-lagu Slow Rock Akhirnya kita lanjut Demi masa Padahal kita Aku Melayu Jika Dekat Ini Nyenang Masa Dalam Sejahtera Ku Pasti Luar Untuk Lu Masih Ada Ini Rapat Rapat Sejujurnya Sairnya Rapat Udah Rapat Tinggi lagi Makanya Lagu ini Kalau saya cek ya Tidak banyak yang Penyanyi-penyanyi yang berani Meng-cover lagu ini Karena memang Tingkat kesulitannya itu tinggi Memang Seolah-olah Agak rendah Dia naik-naik Nah itu mulai rapat Rapat Dan nadanya itu sangat tinggi Dan Hanya Suara-suara yang Melingking Nyaring Dan itu Enak buat Meng-cover Lagu-lagu seperti ini ya Dan Reza Salah satunya Kemudian Reza sendiri Apa nama Suaranya sudah Empat sampai Lima Oktav Artinya itu sudah Setara dengan Nikardila Nikardila juga Empat oktav Ples ya Empat Ples mau Lari kelima Jadi memang sudah Sangat setara Dan karakter-karakter Suara mereka Atau timbra Suaranya pun Sama Itu keren Dan yang perlu diingat Dia menyanyi ini Tidak Kelihatan Tidak seperti Terpaksa ya Seperti Gestur tubuhnya Itu tidak Tidak Seperti Jadi Seperti Santai Itu yang saya suka Dari Reza Kita lanjut Kita lanjut Itu mulai Banyak sekali Lari-lari tingginya Lagu ini Pantas memang Karena Sampai nyanyi aslinya Ziana Zain pun Diva Ziana Zain pun Dia suaranya Sangat Sangat Tinggi banget Hanya memang Vokalnya Agak sedikit Berbeda ya Vokal dia itu Tidak terlalu Tebal juga Tapi suara dia itu Bulat Mungkin tinggi Apapun Suara dia tidak Tidak Pecah ya Ziana Zain Suara dia Itu tuh Enak sekali Nah Tapi kalau suara-suara Seperti Reza Niki Ardila Memang suaranya Tidak tebal Tapi Melengking Nyaring Dan Suara-suara Mereka ini Semakin Tinggi naras Semakin Enak Didengar Ya Nike Maupun Reza Ya itu Semakin Tinggi itu Nod Nod Nadan Itu Semakin Enak Didengar Tipe suara ini Suara-suara Yang Kayaknya suaranya Pas banget Sama slow rock Tetapi Kalau kita lihat Reza Dia tidak Fokus saja Kayak slow rock Ya Banyak Kalian 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 bisa Cek di video-video Saya Lagu-lagu Dandut Atau Dandut Dandut Mau ke Melayu Dan dia pun Sukses Menyanyikannya Ya Itu ya Makanya Saya Serujur Dengan Apa yang Dibilang Pernah Dibilang Waktu Launching Beban Cinta 2 Itu Melayu Bila Kepada Reza Bahwa Seorang penyanyi Multitalent Tidak hanya Fokus ke Lagu-lagu Yang pas Dengan suaranya Tapi dia Bisa menyanyikan Genre Apapun Artinya Itu Secara Tidak Langsung Melayu Bila Kepada Reza Bahwa Kau Tidak Harus Fokus ke Slow Rock Tapi Mau Dikasih Apapun Mau Dandut Mau Mau Koplo Mau Rocker Mau Jazz Mau Apapun Harus Bisa Menyanyikan Itu Kira-kira Seorang Penyanyi Diva Seorang Diva Seperti Kira-kira Itu pesan Kita lanjut Guys As Di Dia Menyanyi Dengan Group band Ini Kelihatan Kita Bisa Mengetahui Bahwa Reza Itu Makin Matang Suaranya Kemudian Sepertinya Dia Suka Suka Sama Lagu-lagunya Dia Kelihatan Dia Seperti Merasa Tertantang Tertantang Dengan Lagu-lagu Ziana Zen Ini Karena Lagu-lagunya Nadanya Tinggi Ya Not Tinggi Banget Ini Reza Seperti Tertantang Dan Kelihatan Dia Sudah Hafal Banget Sama Lagunya Dan Vokal Dia Makin Matang Dia Seperti Ingin Menunjukkan Dia Pengen Menaklukan Lagu Tersebut Dan Memang Dapat Banget Feel Dapat Power Itu Apalagi Tidak Ada Falvas Enak Banget Mungkin Sedikit Sedikit Apa Kita Tidak Terlalu Ini Bisa Tapi Yang Jelas Karena Itu Langsung Live Jadi Boleh Dibilang W Wow Yang Kemarin Saya Sudah Bikin Video Ini Di Lagu Putus Terpaksa Itu Sangat Wow Tapi Ini Juga Sangat Wow Wow Banget Super Super Keren Wow Kita lanjut Keren Beban Beban Sampai jumpa di video selanjutnya kemudian Risa itu tipe penyanyi yang tidak neko-neko artinya tidak neko-neko dalam hal dia menyanyikan sebuah lagu dia tidak improve yang berlebih kemudian dia tidak improve yang macam-macam mau keluar dari lagu itu ya dia selalu menyanyikan lagu itu original apa adanya dia tidak berubah yang neko-neko tapi rasa yang dia tampilkan itu sangat spektakuler sangat luar biasa itu itu kalau banyak cover-cover ya yang kita lihat di youtube banyak sekali penyanyi-penyanyi yang men-cover sebuah lagu dia suka improve ya kadang-kadang improvenya enak kadang-kadang improvenya juga tidak enak maksud hati ingin membuat lagu tapi enak tapi kadang-kadang kita rasanya tidak enak nah berbeda dengan Risa ini selama dia men-cover lagu itu dia tidak pernah improve yang yang macam-macam yang tapi rasa yang dia berikan feel-nya yang dia berikan sangat-sangat enak amazing dan super spektakuler itu keledihan dia salah satunya ciri khas dia tidak pernah berubah kita lanjut dia menyanyi lagu ini untuk kesekian kalinya sangat spektakuler sangat luar biasa sangat amazing wow kelihatan vokal dia itu semakin matang banget ya dan itu seperti yang saya bilang tadi dia membawakan sebuah lagu itu tidak pernah improve yang macam-macam tidak pernah neko-neko dia tetap membawakan dalam musik yang original tapi rasa feel daripada lagu itu tidak hilang bahkan kalau boleh dibilang semua lagu-lagu yang dia nyanyikan atau yang dia cover itu sukses sukses dan membuat lagu itu itu makin enak pertama karena memang vokal timbra suaranya sudah keren kemudian cara dia menyenangkan sebuah lagu itu sudah sangat-sangat keren dan tidak neko-neko dan terlalu banyak kita mau ini ya kelebihan-kelebihan dari Risa itu sorry oke ya oke teman-teman saya kira sampai disitu aja ya video reaksi Risa dengan putus terpaksa bersama bersama siapa Hatta Hang sebuah grup band jadi sekali lagi itulah tadi cover dari Risa bersama Hatta Hang dengan putus terpaksa dari Sang Diva Ziana Zaire oke terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mantir ke channel saya terima kasih sekali lagi yang sudah tetap support saya terima kasih yang sudah like yang sudah komen yang sudah subscribe terima kasih juga semuanya tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan sampai bertemu di next video bye bye pshu 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 terima kasih